Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 kayaknya naik loteng yang usah Anas itu dibawah dibawah pasti pagarnya rumah loteng itu kalau Ustaz Anas ini kira-kira umurnya berapa tahun Pak 24 tahun rupanya masih muda ya terus yang yang selamat ini sekarang dia berada dimana sekarang di pengusian Oh semua sehat-sehat ya Alhamdulillah sehat semua cuma dengan luka-luka lagi Oh ya kalau ini Pak apa ini ini rumah warga rumah warga ini ini atapnya atau apa ini ini atapnya dari seng kemarin masih ada atapnya cuma karena kan kita lihat ini bangunan masih utuh ya kemungkinan masih ada barang-barang akhirnya kita bongkar dengan mengambil barang-barang masih bisa diselamatkan kalau ini Pak ini sungai atau apa ya bukan ini dulu kaper kampungan dulu ini ini perkampungan sini rumah sungainya itu aslinya belakang sana yang ada rumah itu rumah yang atap merah itu atau merah itu dulu musolah pondok terus belakang itu perumahan Ustadz sungai itu kebelakang pohon mangga itu dulu ada pohon mangga itu kebelakang situ sungai dulu dari sini belok dari sini belok sana sampai sana nampas banjir langsung lurus dari sana ke sini mengantar sana dulu ke sini Taman Oh sungai baru ini kalau ini apa ini ini sekolah sekolah-sekolah madrasa SD 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 ini kantornya ini Oh kantornya ya sampai sini di sini gerbangnya dulu gerbang masuk sekolah sini letter U modelnya sana sampai sana sekarang sudah tidak ada sebagian kalau wilayah pesantrenya itu yang yang dibelakang itu kira-kira luasnya berapa itu dari sana sampai sini mungkin kurang lebih satu hektare lebih lebih satu hektare lebih satu hektare itu kalau ya tinggal atap merah yang kita lihat itu disana itu loh itu perumahan itu perumahan warga sebelah sebelah seberang sungai dulu itu atap-atapnya pesantren nggak nggak kelihatannya tidak kelihatan sebetulnya tersabu banjir iya tersabu banjir tinggal ini tinggal kita atap musyolah baru sama perumahan Ustadz itu dua rumah kalau apa eh santrinya ini pesantren ada berapa orang ya santrinya kurang lebih sekitar 100 100 90-an yang sudah yang sudah baru masukkan dulu kita sempat libur lama tebur panjang karena copy gitu ya nah sempat libur itu pas itu kita masukkan beberapa minggu akhirnya terjadi sekitar 90-an kurang lebih yang putra semuanya selamat santrinya ya Pak ya selamat santrinya nama Ustadz siapa ya saya Nanang Nurzaman Nanang Nurzaman Makasih Pak atas informasinya ya iya terima kasih iya terima kasih